Yang pertama logistik itu sampai dengan saat ini, ini proses distribusi di beberapa titik ini sedang berlangsung. Jadi memang kesalahannya bukan, ya biasa lah sebuah ikan juga pasti ada sedikit-sedikit kendala. Jadi memang kami alami sedikit kesulitan karena medan yang cukup berat, terutama di tempat titik. Empat titik itu, yang pertama di Kabupaten Waropeng, itu Distrik Kirihi dan Walai. Walai itu daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Pramotengah. Dia ini memang transportasi yang kita gunakan harus lewat udara dan itu pun melintas provinsi. Jadi pagi ini logistiknya itu dari tadi malam kita dorong lewat Nabi Reh. Kita gunakan empat speed, empat speed untuk sampai di Nabi Reh. Tadi pagi itu jam 7 pagi sudah terbang, sore itu pertama. Soal titik kedua kemungkinan jam 11. Kalau kita distribusi ke sana. Titik kedua adalah Distrik Upware di Kabupaten Sarni. Itu juga sekarang sedang loading, pagi ini pagi menggunakan heli DNI. Kita harapkan supaya hari ini, Pak Pak W1 di Sarni itu bisa selesai. Titik ketiga adalah di Mambra Moraya. Mambra Moraya ini yang memang banyak ke talan. Tetapi kemungkinan pagi ini kita gunakan tiga heli. Heli dari swasta dan juga dari DNI. Kita gunakan dan kita berharap untuk semua TPS hari ini itu bisa. Kemungkinan besar untuk waktu pencoblosan sesuai undang-undang itu pukul 7 sampai pukul 13, itu mungkin kita tidak bisa penuhi. Dari malam juga akan mesyu. Labor pimpinan, ya kemungkinan kita melanggar aturan. Tapi karena kondisi seperti itu sehingga kita berharap yang penting orang hari ini bisa coblos. Itu dulu. Sampai hari ini memang distribusi logistik itu sedang layar. Jalan. Pulau terluar yang kita, apa namanya, ragu-ragu bisa sampai atau tidak itu di Pulau Mapia. Puji Tuhan, kemarin pagi itu tim sudah berangkat dan sudah tiba di sana. Di sana ada satu TPS dengan 200 lebih DPT pemilih. Kebetulan laut lagi bersahabat. Jadi kapal sabuk Nusantara itu sudah bisa tiba dengan selamat dengan logistik. Jadi di Mapia sudah tidak ada masalah, sudah tiba. Kepulauan pada itu yang juga kita ragu-ragu, ternyata bisa. Karena kebetulan laut lagi bersahabat dengan kita sekarang ini dalam buah 3 hari. Yang terakhir ini Kerom, itu di Kampung Milki, Distrik Towe. Itu tadi malam jam 12 malam itu menggunakan dua mobil, double gardan sudah menuju ke kampung itu. Yang tadinya kita berpikir untuk harus pakai heli, ternyata di Junitai muncul akal sehat, sudah kita lewat jalan darat pakai dua mobil, dan itu perjalanan 8 jam sehingga kami berharap supaya pagi ini sudah bisa tiba dan masyarakat di sana sudah bisa mencoblos.